Nah, demikian Pak Saya ini kok Kalau dikasih iming-imingan dunia Semangat banget Tapi kalau diiming-iming pahala akhirat Kurang karena apa ya Kalau ngedengar Tentang hadis keutama sholat perjamaah Sholat perjamaah lebih baik Daripada sholat sendirian 27 kalipat Kok hati saya enggak Bergerak Tapi kalau dibilang Siapa yang sholat dapat dijang inova Kalau saya semangat ya Ini berarti orang masih cinta dunia Seakan dunia itu segalanya Buktinya apa Kalau dikasih iming-imingan akhirat Tidak tergerak Seakan akhirat itu hanyalah bualan Seakan-akan akhirat itu hanyalah Cerita-cerita orang-orang terdahulu Tapi kenapa Ketika diberikan imingan dunia Kalau kita baru semangat Seakan-akan dunia itu lebih utama daripada akhirat Ini berarti Ada penyakit hati di mata Di hati kita Penyakit hati Masya Allah Terambah dengan Rabbnya Allah Azzawajal Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam surat fatir Sesungguhnya orang-orang yang membaca Kitab Allah Al-Quran Wa'aqamu salat Dan mendirikan salat Dan mereka Menginfakan sebagian daripada apa yang kami karuniakan kepada mereka Baik secara terang-terangan maupun tersambunyi Yerjuna tijaratan lantabur Mereka Mengharapkan Mengharapkan perniagaan Yang tidak ada ruginya Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Akan menyempurnakan Ganjaran bagi mereka Dan Allah subhanahu wa ta'ala Akan menambahkan dari karunianya Akhirnya Tidak semua kita Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudahan Karunia Untuk membaca Al-Quran Ada orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Quran Namun Allah subhanahu wa ta'ala Masih memberikan mereka kesempatan Untuk menggapai Pahala seperti orang-orang yang membaca Al-Quran Seperti orang-orang yang menghafal Al-Quran Ingatlah Sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Man da'a ila huda Kana lahu minal ajri Mislu ujuri man tabi'ahu ila yaumil qiyamah Barang siapa Yang memberi petunjuk kepada kebaikan Maka baginya pahala Seperti orang-orang yang melakukannya Sampai hari kiamat Dunai yang kusah min ujurihim syai'ah Tanpa Mengurangi sedikitpun pahala orang-orang yang melakukannya Maka Alhamdulillah Antum bisa lihat Di belakang Antum Di layar Antum Tahap pertama TBQ backing 0.02 Abu Syed Al-Hudri Tahap pertama sudah sampai 60% Yang ini semua dari Andil Antum Yang berusaha mendapatkan kebaikan dari Orang-orang yang membaca dan menghafal Al-Quran Maka insyaAllah Kedepan Di tahap yang kedua Kita akan memulai Tahap untuk Pemasangan Atap Yang insyaAllah Akan dikerjakan segera Setelah tahap pertama ini Selesai Kami Terus Meminta dan memohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terlebih dahulu Kemudian Andil Andil Antum Wallahu ta'ala A'la wa'alam Wajazakumullahu khairan Terima kasih telah menonton